mulai video ini kita akan belajar tentang uji hipotesis jadi uji hipotesis adalah bagian daripada statistik inferensial dimana kita menganalisis data untuk kita mengambil kesimpulan tentang populasi nah video ini adalah video pengantar jadi saya akan mulai menjelaskan apa itu uji hipotesis dan mengapa kita perlu uji hipotesis dan juga saya akan memberikan gambaran secara garis besar bagaimana proses secara garis besar uji hipotesis itu seperti apa nah saya akan mulai dari contoh yang berikut ini misalnya saya ingin menyelidiki apakah pemuda di Indonesia jadi pemuda itu saya sebut yang usianya 22 sampai 25 tahun pemuda ya berat bukan pemudi jadi laki-laki apakah pemuda Indonesia itu tinggi badannya dan pemuda Vietnam itu sama atau berbeda ini saya akan melakukan uji hipotesis saya jadi saya punya hipotesis hipotesis saya adalah saya tulis disini saja tinggi Indonesia itu sama dengan tinggi badan dari Vietnam ini hipotesis saya atau dalam statistik kita akan sebut karena tinggi badan daripada pemuda Indonesia kan tidak mungkin satu nilai ada distribusinya jadi ini rata-ratanya saya sebut saja mu 1 untuk Indonesia kemudian disini rata-ratanya titik 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 mu 2 untuk Vietnam maka saya punya yang saya sebut hipotesis saya adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau dengan kata lain tinggi badan dan pemuda Indonesia itu sama dengan tinggi badan pemuda Vietnam itu namanya hipotesis pertama nah dalam statistik kita beri simbol sebagai H0 H0 adalah hipotesis kita hipotesis kita asumsi kita apa prediksi kita adalah mu 1 sama dengan mu 2 atau tinggi badan pemuda Indonesia sama dengan tinggi badan pemuda Vietnam nah kita punya alternatif hipotesis alternatif yang biasanya disebut H1 H1 adalah kalau ini tidak terjadi jadi mu 1 tidak sama dengan mu 2 ini hipotesis pertama adalah tinggi badan sama hipotesis alternatifnya adalah tinggi badannya tidak sama nah sekarang kita akan melakukan uji menguji hipotesis mana yang benar nah untuk melakukan uji ini tentunya saya tidak mungkin mengukur semua tinggi badan dari pemuda Indonesia semua pemuda tinggi badan dari pemuda di Vietnam saya akan melakukan sampel saja jadi ini adalah populasi kemudian saya akan melakukan sampel saya ambil beberapa pemuda Indonesia beberapa pemuda di Vietnam katakanlah 20 pemuda Indonesia dan 20 pemuda Vietnam ini tinggi badannya mereka dalam satuan sentimeter ada 20 kemudian berdasarkan ini saya hitung rata-ratanya ini kalau rata-rata dari sampel simbolnya kan x bar kalau rata-rata dari populasi simbolnya mu jadi x bar 1 x bar 2 saya hitung saya dapat bahwa rata-rata tinggi badan dari 20 orang yang saya ambil di Indonesia ini 160,6 cm sedangkan 20 orang yang ada di Vietnam ini 199,5 cm nah dari sini apakah saya bisa simpulkan bahwa tinggi pemuda Indonesia tinggi badan pemuda Indonesia berbeda dengan tinggi badan pemuda Vietnam apakah kita bisa buat kesimpulan seperti itu hanya berdasarkan atau saya lihat oh ini cukup dekat saya simpulkan tinggi badan pemuda di Indonesia sama dengan tinggi badan pemuda di Vietnam apakah kita bisa buat kesimpulan seperti itu atau kadang-kadang orang buat kesimpulan yang salah dengan data ini langsung disimpulkan oh orang Indonesia lebih tinggi dari orang Vietnam karena rata-rata dari 20 orang Indonesia 160,6 cm rata-rata dari 20 orang Vietnam 150,45 cm tentunya anda akan tahu bahwa membuat kesimpulan seperti itu sangat berisiko karena angka-angka ini kita cuma dapat dari 20 orang Indonesia dan 20 orang Vietnam sedangkan yang kita mau buat kesimpulan hipotesis yang kita mau uji ini adalah hipotesis terkait dengan populasi bukan cuma sekedar 20 orang sampel ini itulah sebabnya kita tidak mungkin memakai hasil daripada sampel untuk langsung membuat kesimpulan tentang populasi kita harus menggunakan yang namanya uji hipotesis jadi sekali lagi jangan menggunakan langsung hasil daripada sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi kita harus melakukan menggunakan uji hipotesis yang akan kita pelajari dalam video-video selanjutnya nah mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi kenapa ini tidak bisa anda pikir bisa kan ini cukup mewakili oke kita ingat di video-video sebelumnya kalau kita sudah dapat x bar apakah x bar ini langsung sama dengan mu jawabannya tidak anda masih ingat di video sebelumnya bahwa kalau kita sudah dapat x bar maka mu tidak bisa kita tentukan nilai yang pasti mu ada dalam range dari sini sampai sini jadi x bar kurang suatu toleransi sampai x bar tambah suatu toleransi ini daerah di mana mu mungkin kita tidak tahu pastinya di mana nah coba kalau kita hitung ini ya x bar kita sudah punya tn-1 anda tahu tn-1 ini kita dapat dari tabel distribusi t oke tentunya pertama kali kita harus tentukan confidence level kita dulu misalnya kita tentukan confidence level 90% kemudian anda ingat tn-1 n-nya 20 berarti degree of freedom-nya n-1 jadi 19 kita coba lihat di tabel distribusi t nah ini tabel distribusi t kita lihat di sini confidence level-nya 90 kemudian 19 degree of freedom-nya maka kita ketemu tn-1-nya 1,729 jadi di sini saya akan tulis tn-1-nya 1,729 kalau saya sudah dapat hitung tn-1 saya perlu juga s standar deviasi maka saya harus hitung standar deviasi dari dua sampel ini ini saya sudah hitung standar deviasi dari sampelnya di Indonesia dari sampel di Vietnam segini maka saya bisa hitung min dari populasi ada di range yang ini jadi x bar kurang ini tn-1 s 9,28 bagi akar n karena n kita 20 ini minus ini tambah kalau saya hitung range-nya ada di sini demikian juga yang Vietnam kalau saya hitung saya dapat range-nya ada di sini jadi ini yang Vietnam ini yang Indonesia artinya saya tidak yakin mu-nya populasi ada di mana tapi ada di sekitar range ini mu-nya Vietnam di mana saya tidak tahu ada di sekitar ini kalau ada di sekitar sini apakah saya bisa simpulkan bahwa mu Indonesia dan mu Vietnam sama tentunya tidak bisa jadi sekali lagi dengan cuma mendapatkan rata-rata dari sampel kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah mu dari populasi sama atau berbeda kita memerlukan yang namanya uji hipotesis nah sekarang saya akan kasih gambaran sedikit tentang apa yang akan terjadi dengan uji hipotesis jadi uji hipotesis itu itu akan menguji tentang H0 kita hipotesis 0 kita yaitu ini harusnya titik 2 ya hipotesis kita adalah mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata tinggi badan pemuda Indonesia sama dengan rata-rata tinggi badan pemuda di Vietnam alternatif hipotesisnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 nah uji hipotesis ada banyak nanti kita akan belajar secara detail satu per satu tapi secara umum Anda bisa dapat gambaran seperti ini dia akan menguji apakah berapa probabilitas mu1 sama dengan mu2 nah ada kemungkinan lain kalau sebelah sini mu1 lebih besar mu2 sebelah sini mu1 lebih kecil mu2 kalau kita lihat distribusinya nanti kita akan dapat gambar distribusi seperti ini ya seperti distribusi normal jadi di tengah-tengahnya adalah mu1 sama dengan mu2 kalau di daerah sebelah sini mu1 lebih besar mu2 sebelah sini mu1 lebih kecil mu2 nah sampai seberapa jauh apakah sampai disini kita masih anggap sama oke mu1 lebih besar mu2 tapi masih bisa dianggap sama mu1 lebih kecil mu2 tapi masih bisa dianggap sama sampai di batas mana kita bisa anggap oh sudah tidak sama misalnya kita tentukan sampai batas ini maka ini kita sebut sebagai critical point jadi kalau mu1 dan mu2 berbedanya sudah lebih dari titik C ini maka kita anggap sudah tidak sama sehingga daerah yang disini saya kasih gambar gini ini ini adalah daerah H0 sedangkan daerah yang disini adalah daerah H1 atau H0 ditolak seperti itu dan anda tahu distribusi probabilitas ini selalu jumlahnya 1 sehingga yang perlu kita tentukan adalah berapa probabilitas daerah yang saya arsirin adalah probabilitas H0 diterima sedangkan daerah yang tidak terasir ini adalah probabilitas H1 diterima atau H0 ditolak nah untuk itu ada satu parameter yang perlu kita tentukan untuk itu saya mau tunjukkan ada kedua kemungkinan error jadi saya buat begini dulu ini misalnya dalam realita memang H0 itu benar ini realita H0 itu salah ini kita mengambil keputusan untuk reject reject H0 atau menolak H0 ini kita accept menerima H0 oke kalau H0 benar dan kita menerima H0 maka ini benar H0 salah kita menolak H0 oke tidak ada salah disini terjadi error H0 benar tapi kita menolak H0 harusnya H0 itu benar harusnya mu1 sama dengan mu2 tapi kesimpulan kita tolak H0 mu1 tidak sama dengan mu2 maka ini terjadi error ini kita sebut error di P1 ini sebaliknya H0 salah tapi kesimpulan kita kita menerima H0 maka ini kita dapat error tipe 2 nah diantara 2 error ini sebenarnya sama-sama penting tapi saya akan lebih banyak berbicara tentang error tipe 1 error tipe 1 ini cukup penting karena akan berdampak sangat besar bagaimana misalnya begini harusnya tinggi badan itu sama tapi kita tolak itu resikonya lebih besar atau contohnya lain adalah gini misalnya seorang anak ujian harusnya nilainya sudah sama dengan standar kelulusan jadi kenyataannya dia nilainya sudah sesuai standar kelulusan tapi kita reject dia menyatakan dia tidak lulus ini urusan serius kalau nilainya tidak mencapai kelulusan tapi kita luluskan dia salah juga error juga tapi tingkat kesilusannya ini lebih besar jadi kalau H0 benar kita reject ini error tipe 1 ini sesuatu yang sangat serius karena itu kita harus pastikan error tipe 1 ini jangan terlalu besar maka ada yang namanya alpha yang kita sebut sebagai faktor risiko kita mau faktor risiko kita sekecil mungkin faktor risiko itu apa? faktor risiko itu ya luasan ini kita pilih karena luasan ini akan menentukan faktor risikonya biasanya dalam penelitian orang memilih alpha itu 0,05 atau ada yang 0,02 ada yang 0,01 pada umumnya angkanya 3 ini anda bisa memilih sembarang angka tapi umumnya 1 diantara 3 ini artinya kalau kita memilih 0,05 adalah kita menerima 5% kemungkinan bahwa sebenarnya H0 benar tapi kita melakukan kesalahan menolak H0 kalau ini berarti 2% kemungkinan kita melakukan kesalahan itu ini 1% kemungkinan kita melakukan kesalahan itu tergantung cara memilih tergantung anda memilih yang mana kalau kasus anda ini kasus yang sangat berisiko lebih baik pilih yang lebih kecil sehingga kemungkinan anda melakukan kesalahan tipe 1 ini sangat kecil jadi seperti itu jadi ini masih gambaran dulu ya nanti detailnya kita akan dapat di video selanjutnya kita harus menentukan alpha setelah kita menentukan alpha nanti kita akan masuk dalam prosedur uji hipotesis prosedur uji hipotesis itu akan menghasilkan yang namanya pay value pay value itu apa? probabilitas untuk H0 benar kemudian kalau kita sudah dapat pay value maka kita tinggal cek jika pay value ini lebih besar daripada alpha maka H0 diterima jika pay value lebih kecil dari alpha maka H0 ditolak atau dengan kata lain H1 diterima oke ini kira-kira dasar tentang uji hipotesis saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya mengapa kita perlu uji hipotesis dan dalam slide ini saya jelaskan secara garis besar proses kita melakukan uji hipotesis yaitu kita menentukan alpha kemudian kita mengambil sampel kita menghitung statistik dari sampel kita melakukan uji statistik uji hipotesis uji hipotesis uji hipotesis akan menghasilkan pay value kita bandingkan pay value dengan alpha kalau lebih besar H0 diterima lebih kecil H0 ditolak demikianlah gambaran secara garis besar tentang uji hipotesis dalam video-video selanjutnya kita akan masuk dalam satu persatu uji hipotesis Z, t-test, ANOVA dan sebagainya ada sangat banyak uji hipotesis dan kita akan belajar satu persatu selamat menikmati Terima kasih